secara berkelanjutan, jangan stuck sampai disitu aja tadinya kita nge-breeding, ikannya ada hasilnya lalu dijual, orang banyak yang nyari ketika orang gak nyari, akhirnya sudahan Halo semua, welcome back to my youtube channel kembali lagi di youtube channel saya, Ucupang pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bisnis ikan cupang itu sebenarnya bisnis jangka panjang atau jangka pendek sih, ini menarik sekali teman-teman ya kita bahas pada kesempatan kali ini bagi sebagian orang, memiliki ikan cupang itu adalah merupakan hobi yang bisa membanjakan mata, membuat pikiran tenang membuat hati ataupun perasaan senang sehingga tidak jarang kita menemukan harga ikan cupang yang memang fantastis bahkan ada ikan cupang yang harganya di luar batas kewajaran dari harga yang puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan sampai jutaan itu sesuatu hal yang luar biasa sebenarnya ya tapi sah-sah saja sebenarnya karena ketika orang mempunyai hobi orang mempunyai rasa suka untuk memiliki yang namanya ikan cupang tersebut ya itu tidak ada masalah ya selagi orang mau membeli, orang mau memiliki berapapun harganya pasti ia akan beli gitu ya nah mungkin di ikan cupang ini pernah menaiki puncak popularitasnya ya ya sekitar tahun-tahun kemarin lah ya itu luar biasa bisnis ikan cupang jadi bahkan tidak sedikit sebagian orang juga banyak yang menjadikan bisnis ikan cupang itu bisa memiliki ataupun nilai profit yang lumayan cukup tinggi sehingga banyak orang yang menggeluti ataupun berbisnis ikan cupang nah timbul pertanyaan teman-teman ya apakah bisnis ikan cupang ini bisnis yang bisa jangka panjang ataupun jangka pendek tapi teman-teman sebelum kita jauh bahas lebih dalam lagi kita harus tahu sebenarnya apa sih bisnis jangka panjang dan apa sih bisnis jangka pendek itu dulu kita harus tahu teman-teman bisnis jangka panjang itu adalah merupakan suatu golongan usaha yang memang jangka waktunya itu sangat lama teman-teman ya bisa dikatakan lebih dari 12 bulan dan bisnis tersebut juga tidak akan kehilangan pangsa pasarnya dan sehingga si pemilik usaha itu bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut terus biasanya bisnis jangka panjang itu identik dengan kebutuhan utama ataupun suatu hobi dimana hobinya juga sudah memiliki komunitas yang cukup besar nah sedangkan bisnis jangka pendek itu sebenarnya sebaliknya jadi suatu usaha yang memang kurun waktunya itu relatif singkat ataupun sebentar sehingga si pemilik usaha pun tetap bisa mendapatkan profit tetap bisa mendapatkan keuntungan tetapi dalam bisnis ini akan kehilangan yang namanya pemasarannya ataupun kehilangan pasarnya biasanya bisnis jangka pendek ini sebenarnya berkaitan dengan adanya suatu tren ataupun pada musim-musim tertentu mungkin contohnya pada bulan Ramadan orang banyak yang berbisnis berjualan takjil itu kan hanya sebentar, hanya sesaat tetapi sepengaku usaha pun dapat mendapatkan profit nah apakah bisnis ikan cupang ini termasuk bisnis jangka pendek itu nanti kita akan bahas teman-teman nah setelah kita tadi mengetahui penjelasan dari bisnis jangka panjang ataupun jangka pendek nah sekarang kita kaitkan dengan bisnis penjualan ikan cupang sebenarnya ikan cupang ini masuk dalam bisnis jangka panjang atau jangka pendek bila kita lihat teman-teman bisnis ikan cupang itu mempunyai produk produknya itu adalah ikan cupang sehingga suatu penjualan ikan cupang itu punya tujuan tujuannya adalah memuaskan hobi seseorang sehingga seseorang tersebut itu merasa puas merasa puas dengan apa yang dia miliki di awal juga kita menjelaskan tadi bisnis jangka panjang itu biasanya identik dengan kebutuhan utama ataupun hobi yang mana hobinya itu mempunyai komunitas yang mungkin cukup besar jadi jelas teman-teman ya bisnis ikan cupang ini sebenarnya bisa dikategorikan bisnis jangka panjang tapi teman-teman ya kita juga melihat banyak rekan-rekan kita juga yang memang bisnis ikan cupang ini juga tidak maksimal ataupun bisa dikategorikan bisnisnya bisnis jangka pendek itu sebenarnya tergantung dari kita tergantung dari kita dari awal kita set up dari awal kita mempunyai rencana dari awal kita membuat planning ya kita harus tentukan dulu arahnya kita ini mau kemana sih gitu arahnya kita seperti apa mau panjang mau pendek jadi semuanya tergantung dari kita ketika kita memang apa namanya jika memang bisnis ikan cupang ini adalah suatu musiman nah kita ini sebagai pemilik usaha itu berpikir keras bagaimana kita mengolah bagaimana kita memikirkan suatu proses pemasaran marketing sehingga memang produk kita itu tidak berhenti produk kita itu kehilangan pasarnya yang saya punya contoh gitu ya dulu pada zamannya ikan cupang itu misalkan sudah sedang naik-naiknya orang itu banyak yang mencari di facebook juga banyak di instagram banyak di media sosial itu banyak yang mencari teman-teman nyari ikan ini nyari ikan ini punya ikan ini pasti orang mau gitu ya nah sekarang ketika orang orang tersebut tidak ada ataupun tidak ada lagi orang yang mencari ikan cupang nah kita ini sebagai pemilik usaha punya apa namanya harus bisa memikirkan memikirkan bagaimana kita menjual ikan cupang kita yang tadinya orang nyari ya sekarang kita subuhkan gitu kan bisa kita menjual misalkan online posting bahkan offline ya simpelnya aja teman-teman ikan cupang kita kita jual ke sekolahan SD aja pasti laku teman-teman beneran dah percaya ikan cupang kita kita jual ke tempat keramaian pasti laku teman-teman ikan cupang kita kita jual di tempat hajatan pasti laku teman-teman nah itu hal-hal yang seperti itu yang harus kita pikirkan sebenarnya ya karena memang segala usaha itu ya tergantung dari si pemilik usaha ini ya mau berpikir tidak jauh ke depan ya jadi intinya adalah continuous improvement lah ya jadi apa namanya secara berkelanjutan ya jangan stuck sampai disitu aja tadinya kita nge-breeding ikannya ada hasilnya lalu dijual orang banyak yang nyari ketika orang gak nyari akhirnya sudahan ya nah itu teman-teman harus apa namanya kita jauhi ataupun kita tidak boleh seperti itu karena kalau itu pun kalau memang dari awal kita men-setupnya kita akan memulai usaha ini dengan panjang beda cerita kalau memang dari awal sudah berpikiran bahwa ah saya mah cuma sementara aja lagi musim saya mau jualan itu beda cerita teman-teman ya oke teman-teman semua jadi kesimpulannya adalah bisnis ikan cupang ini bisa dijadikan sebagai bisnis jangka panjang asalkan kita sebagai pemilik usaha ataupun pemilik bisnis ataupun orang yang mengelola bisnis itu bisa mau berpikir lebih keras lagi supaya produk kita ini bisa terjual gitu ya dan bisnis ikan cupang ini juga bisa menjadi bisnis jangka pendek jika memang si pemilik usaha dari awal sudah mentargetkan ataupun sudah berencana bahwa saya hanya sementara saja mumpung lagi musim nah itu ya jadi bisa dikategorikan bisa bisnis jangka panjang dan bisa juga bisnis jangka pendek tergantung kita yang mengelola bisnis itu oke teman-teman terima kasih yang sudah nonton video saya kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen supaya channel saya ini terus berkembang oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati